Intro Prajuri TNI Kodim 1417 Kendari meraih 2 medali emas dan 2 perak pada kejuaraan dunia Kempo di Portugal Kedatangan Babinsa itu disambut Pejabat Korem 143 Halo Oleo dan Kodim 1417 Kendari di Markas Korem Sertu Dirhamsa Prajuri TNI Kodim 1417 Kendari mengharumkan nama Indonesia dengan mempersembahkan 2 medali emas dan 2 medali perak pada Internasional Kempo Federasian IKF di Portugal pada 30 April 2023 Kedatangan Sertu Dirhamsa disambut pada Pejabat Utama Korem 143 Halo Leo di Markas Korem pada Senin 8 Mei 2023 Meski dengan persiapan minim pada saat pemusatan latihan dan sejumlah kesulitan yang dihadapi saat berlagak pada kejuaraan dunia Kempo Namun Sertu Dirhamsa mampu meraih hasil maksimal dan membangkakan Satuan TNI Angkatan Darat Atas prestasi ini Babinsa Korami Langkoya itu mendapat piangkan penghargaan dan uang pembinaan serta satu motor dari Dantir 143 Halo Leo Berkat doa masyarakat Sulawesi Tenggara khususnya Indonesia Terutama juga saya berterima kasih kepada pimpinan saya yang telah mendukung saya memberikan izin sehingga saya bisa bertanding di luar negeri Dantir 14-17 kendari Kolonel CZI Bintarto Coko Lulianto mengaku sangat bangga atas toren prestasi yang diraih Sertu Dirhamsa Dan berharap bisa menjadi motivasi bagi prajurit lainnya Warga Kodi 14-17 kendari merasa sangat bangga terhadap anggota kami Sertu Dirhamsa yang telah meraih juara dunia di kejuaraan Internasional Kempo Federation di Portugal Sertu Dirhamsa kembali dipanggil perpumusatan latihan Kempo dan Angkatan Darat Untuk mengikuti kejuaraan dunia Kempo pada April 2024 di Antalya, Turki Dari Kendari Mutarudin, Anews Melaporkan Sertu Dirhamsa